Halo teman-teman, kali ini aku bakal cobain main game Pirate Legends ya teman-teman ya, dan game ini tuh mirip kayak Block Street teman-teman, tapi ini versi Android-nya teman-teman ya, dan ini terlihat tuh penampakannya guys, dan ini aku udah take-in levelnya ya, sampai di level 72 guys, dan ini kita ada di pulau Pirate Starter teman-teman ya, di pulau awal teman-teman, dan ini tuh gak bisa pilih Marine atau Pirate ya teman-teman, dan disini udah pasti Pirate guys ya, dan disini kita baru kebuka sampai di Pirate Village teman-teman, ini ada jungle-nya juga, ada Pirate Village-nya juga ya, tapi kita kalau misalkan mau travel, itu kita harus bayar ya, 500 koin teman-teman ya, nah ini nih koinnya nih teman-teman ya, yang disini ya, ini bisa didapat dari quest teman-teman, dan ini ada musuh-musuhnya nih guys, musuhnya sama guys tuh, musuhnya juga sama tuh, Merin, Gorilla, juga sama gitu ya teman-teman ya, dan disini juga ada buahnya juga lah teman-teman, nah ini nih, nah buahnya itu bisa dibeli di stop ya, nah ini guys, teman-teman bisa beli disini nih, di stop, disini ada senjatanya baru ada 2 guys, kebukanya, dan buahnya juga baru ada 2 teman-teman ya, ada roket sama ada spin, dan dibelinya juga pake koin yang ini teman-teman, dan disini juga ada bandana juga guys, jadi ada aksesorisnya juga, ada coat, nah coat ini kita udah pake tadi yang warna hitam ya teman-teman ya, nah ini kita coba beli guys, kita coba bakal pake ya, nah ini kita coba pake di karakter teman-teman, nah ini nih kita bisa equip, nah gitu ya, tuh cuman kalo yang topik kayaknya gak ketahuan ya guys ya, kalo yang topik gak ketahuan guys, tapi kalo yang cap, itu ketahuan teman-teman ya, dari sini seperti biasa guys ya, mungkin kalo di bloktoot disebutnya mastery teman-teman, disini dia level ya, jadi kalo ini kan levelnya ada 12 nih, disini ada indikator levelnya, kalo misalkan teman-teman udah sampe di level 30, nanti skillnya kebuka teman-teman, dan aku ada nih yang udah kebuka ya semuanya guys ya, yaitu pedang 1 teman-teman, nah ini nih, udah level 21 guys, nah ini tinggal pencet yang ini, nah ini udah kebuka tuh guys, nah itu skill-skill ya teman-teman ya, nih, kayak gitu teman-teman, nah kayak gitu ya, itu untuk yang pedang 1 ya teman-teman ya, dan untuk yang buahnya juga sama guys, dia ada levelnya ya, disini level 50, baru kebuka skill 1, bisa dibilang ya, ini kan basicnya nih, wuh, tuh liat tuh guys, itu basicnya teman-teman, nah yang ini skill 1-nya, mungkin ini skill 2-nya gitu ya, baru bisa kebuka di level 90, dan ini aku baru level 1 guys ya, dan ini kita kalo misalkan, kita ganti buah, itu yang ininya keganti teman-teman ya, cuman levelnya aku gak tau ya, tracer atau enggak ya, kita bakal coba ya teman-teman, kita bakal coba makan buah yang roket teman-teman, karena yang roket ini aku udah sempet naikin di level berapa gitu, kita bakal coba ganti ke dia ya, nah ini ya, apakah bakal reset atau enggak ya teman-teman ya, kita coba beli, 5 ribu, oke terus abis itu kita ke karakter, nah buahnya kita pasang, nah tetap level 5 guys, tuh guys, tetap level 5 ya, jadi gak berkurang teman-teman ya, jadi teman-teman bisa ganti, apa namanya, sepuasnya teman-teman, terus disini juga ada shop, disini baru ada skin aja ya, teman-teman bisa dapetin dengan cara nonton iklan nih teman-teman, tuh, selanjutnya disini nih, kosmetik itu yang tadi guys, yang tadi kita beli, itu dipakenya disini teman-teman, jadi kalo misalkan teman-teman punya ada banyak, nanti disini tinggal diganti-ganti gitu ya teman-teman, oke itu untuk kosmetik, shop, map dan karakternya teman-teman, eh disini juga ada yang mele-nya juga guys, tuh, ada mele-nya juga, nah tuh gitu ya, tuh kayak gitu guys, jadi untuk naikin statusnya itu sama ya, teman-teman kayak di block sword ya, dia ada defense, ada melee, ada sword, ada fruit teman-teman, dan ini untuk resetnya itu, bayar ya, dia pake 1000 point teman-teman, atau teman-teman bisa nonton ads ya, nonton iklan teman-teman, dan disini kita bakal coba untuk ke pirat selanjutnya guys ya, jadi teman-teman, eh dia bisa naik perahu juga guys, BTW ya, ini kita bisa naik perahu kesini guys, kita bisa naik perahu, tapi perahunya itu bayar ya teman-teman, teman-teman nih, nah untuk yang perahunya itu, kita bisa ngomong sama ini ya, bot dealer teman-teman, nah disini baru ada dua ya, ada yang dinggi 500, dan ada yang ini ya, slope, slope ini dia harus nonton iklan teman-teman, dan jadi kalau misalkan kita pindah pulau, terus ininya nggak dibawa, itu kita harus bayar lagi ya 500 ya, dan ini bisa berenang juga guys, tuh ya bisa berenang juga ya, tuh karena kita pengguna buah teman-teman nih, jadi daerahnya berkurang, seperti biasa, kayak one piece pada umumnya, ya guys, oke teman-teman, ini kita udah di pirat-pilat sih ya teman-teman ya, ada di desa bajak laut teman-teman, dan disini adalah quest kita ya, di level 72 ini teman-teman ya, nih questnya itu ngomong sama dia ya, dan di saat ini tuh, slope-nya masih sama ya, dengan yang di awal guys ya, tuh, ada dua katana, buahnya cuma dua, cuma ada bandana, ada black cap, dan aku nggak tau ya, apakah di pulau yang selanjutnya itu, apakah berbeda juga ya, nah kita bakal coba untuk questnya teman-teman, teman-teman, kita bakal langsung lawan bossnya aja guys, di level 55 teman-teman, oke kita bakal coba pake pedang ya guys ya, dan pedangnya kita ganti ya, pake dual katana guys, oke ini dia teman-teman, boss pertama kita ya, clown captain guys ya, ini bagi teman-teman ya, kalau di one piece-nya guys ya, uh liat tuh guys, tuh jurus kita guys, skill 1-nya kayak gitu ya teman-teman, nah gitu ya teman-teman ya, nah buat teman-teman yang pengen coba, teman-teman bisa cari aja di playstore, namanya piret legends, demon fruit ya teman-teman ya, untuk ukuran saiznya itu sekitar 459 MB ya teman-teman, oke teman-teman, mungkin videonya sampai disini dulu aja, itulah dia piret legends teman-teman, buat teman-teman yang pengen coba, teman-teman langsung download aja di playstore ya guys ya, oke thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you buat teman-teman yang udah like, yang udah subscribe, nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman, bye-bye